Intro Salam bro, jumpa lagi di Ice Military Channel. Sistem pertahanan udara Thor Rusia 1 ini sudah sangat terkenal dalam mencetak banyak alat tempur udara Ukraina Bos. Dimana dengan kemampuan taboknya yang mencapai ketinggian 12 km. Maka wajar saja, sistem Arhanut Murah Meriah 1 ini masih lalu-lalang dalam unit tempur Rusia di garis depan. Dimana dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial pada tanggal 14 Mei tahun 2024. Pasukan Abaputi, membagikan rekaman terkait aksi sistem pertahanan udara Thor M-12U dari Divisi Rudal Anti-Maksiat Brigade ke-5. Seperti disebutkan dalam unggahan, bahwa sistem pertahanan udara yang mulai bergabung sejak tahun 1991 dan terus dimodernisasi ini. Sukses menabok 5 ekor drone Ukraina di sebuah wilayah yang tidak disebutkan. Ya, kalau kita bandingkan dengan kostnya Bos, maka pihak Rusia pasti akan mendapatkan banyak kerugian karena menjatuhkan drone kelas Abu Sandal dengan amunisi presisi. Namun jika diukur dari kerugian lebih besar yang timbul, maka amunisi canggih apapun mungkin akan dikerahkan demi melindungi prajurit Abah Putin di lapangan. Seperti terlihat dalam video berikut, sistem pertahanan udara Thor yang telah mengunci targetnya, lalu meluncurkan amunisinya ke arah target yang terlihat dalam rekaman sudah sangat dekat dengan posisi pasukan Rusia. Rudal meluncur cepat, berbelok tajam, menanjak dan terbang dalam beberapa detik, lalu menghantam target dengan sempurna. Bayangkan bro, jika saja yang berperang dengan Ukraina ini negara konsumen senjata. Maka dapat dipastikan negara tersebut akan teriak-teriak akibat harus terus memasok amunisi dari negara ketiga. Namun ini beda bos, karena setiap hari pabrik-pabrik rudal Rusia terus memproduksi amunisi untuk pasukan mereka di garis depan Medan Laga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!